Hai Hai hari ini kita bakal ngebahas syarat Menjadi penyiar yeah ya longe oke perkenalkan Saya Arbi Sleep iPhone kalian bisa manggil Ibu Ola wichtig atau Mba Ola ya atau mungkin lainnya tapi jangan panggil saya sayang ya karena saya udah punya silami saya udah punya anak Oke jadi di pertemuan kali ini kita akan ngebahas mengenai syarat menjadi penyiar. Sebelumnya saya akan mau bahas dulu terlebih dahulu ya mengenai RPS ya. Jadi RPS ini adalah yang akan kita bahas kedepannya ya. Ini akan kita bahas. Jadi ini ada urayannya, ada sumber-sumber buku yang saya gunakan ya. Terus kita akan membahas profesi penyiar dan juga akan ngebahas juga syarat menjadi penyiar dan nanti di pertemuan 8 kita akan ada UTS ya. UTS itu kalian sendiri atau individu membuat podcast. Durasinya 3 sampai 5 menit, oke. Untuk UAS kalian akan membuat siaran berita televisi dan itu juga sendiri durasinya sama 3 sampai 5 menit, oke. Jadi intinya di mata kuliah ini adalah kalian diharapkan bisa memahami, menguasai, mempraktekkan teknik announcing untuk di radio dan juga televisi. Nah, masuk ke materi ya. Ini ada syarat menjadi penyiar. Jadi saya akan membahas beberapa syarat. Jadi kalau misalkan bu saya tuh cantik tapi kayaknya saya nggak pede deh bu menjadi seorang penyiar. Atau bu saya nggak ganteng bu, saya bisa nggak sih bu jadi seorang penyiar. Bisa guys ya. Tenang aja kalian pasti bisa menjadi seorang penyiar. Kita akan bahas satu persatu. Nah, syaratnya adalah kalian yang pertama kali banget harus percaya diri, oke. Percuma kalian cantik, ganteng, ya. Fisiknya bagus, putih banget, ya. Kalah itu air susu itu atau air bening atau susu itu. Ya oke, gue lucu. Dan yang kedua adalah pengetahuan luas. Ya, percuma kalian pede tapi kalian nggak punya informasi, nggak punya berita, nggak tau apa-apa. Ininya ada tapi nggak di isinya, ya. Itu jangan guys. Karena kalian harus percaya diri dan selain itu juga kalian punya pengetahuan yang luas. Supaya kalian bisa meyakinkan si halayak atau pendengar kalian, oke. Yang ketiga adalah memiliki pergaulan yang luas. Ya, jadi kalau seandainya kalian jadi announcer, jadi news anchor, itu jangan sekali-sekali kalian sombong. Ya, misalkan naik ojek online, ya. Terus nggak mau ngomong sama drivernya, bu, kan gue pengir ya, gue harus banget ngomong sama dia. Kayaknya nggak level deh gue ngomong sama dia. Jangan, guys. Karena mungkin aja di perjalanan kalian otw, mau siaran, kalian tahu informasi mengenai kemacetan, mengenai kecelakaan, ataupun apa yang dialami dalam orang-orang sekitar kalian. Jadi jangan sekali-sekali kalian membatasi pergaulan kalian, oke. Yang keempat, ya itu kalian harus mengetahui lebih dalam radio atau televisi yang menjadi target kalian, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah, misalkan kalian mau jadi penyiar netv, ya. Tapi kalian tuh orangnya rebahan aja, nggak bisa gerak banyak, harus yang duduk. Itu nggak bisa, guys. Karena siaran di tempat yang kalian harus berdiri lama, itu kalian akan ngap. Ya, olahraga jarang, suka yang rebahan, bangunnya juga selalu siang, karena malamnya baru tidur, tengah malam, atau bahkan pagi baru tidur, terus kalian mau jadi penyiar pagi-pagi. Itu impossible sih, guys, ya. Jadi kalian harus mengenali lebih dalam bagaimana tempat atau radio atau televisi yang mau kalian bekerja di situ, oke. Jadi jangan sampai ngarang-ngarang, oke. Next-nya. Harus memahami secara mendalam segmentasi. Jadi kalau penakut, jangan mau atau jangan pernah apply di tempat pekerjaan, atau jangan pernah membuat program siaran yang berisikan cerita horror. Ya, karena kalian akan takut dengan sendirinya. Jadi harus paham bagaimana diri kalian sendiri, jangan sampai ngarang, oke. Selanjutnya, mampu bekerja sama yang baik dalam TN. Selain kalian harus bisa bekerja sendiri, kalian juga harus mampu bekerja sama dalam tim. Karena kalian memang news anchor, kalian memang announcer, tapi kalian tidak bisa bekerja sendirian, guys. Kebayang nggak sih, kalian mau bekerja, tapi nggak ada ya? Redusernya. Siapa itu yang mau bikin rundown acaranya? Kalian mau bikin? Nggak ada kreatifnya? Nggak ada kameramennya? Siapa yang mau ngetek gambarnya? Ini, mau ngerekam gini nih, nih, gini. Nggak bisa. Jadi kalian tuh harus down to earth, harus bisa mampu bekerja sama dalam tim dengan baik dan benar, ya. Selain itu juga kalian harus be yourself. Ini yang terpenting. Karena percuma kalian cantik, kalian ganteng, kalian juga misalkan memiliki fisik yang baik, yang cantik banget, yang ganteng banget, terganteng, setanggerang, sepetukangan utara di kampus itu, ya. Tapi kalau kalian tidak menjadi diri kalian sendiri, itu akan menjadi hal yang percuma, ya. Bu, gue mau ditato deh, bu, sepanjang badan ini, semuka-muka gue, biar kayak posmelan, gitu ya. Jadi gue mau siaran dengan tato sebanyak itu, kira-kira gimana? Kalian copycat nggak sih? Copycat banget, ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi atau meniru orang lain. Jadilah diri sendiri, supaya kalian punya keunikan dalam bagaimana kalian bersiaran atau menjadi nesengker, oke? Next. Next. Kalian menjadi seorang non-synfenic itu adalah membawa sebuah program siaran, ya. Jadi tadi saya udah bahas, UTS kalian harus mempunyai program siaran podcast, individu. Nanti kalian upload, nanti linknya dikirimkan ke saya, itu durasinya 3-5 menit, oke? Yang namanya podcast, itu nggak pake muka. Jadi kalian masih aman untuk yang mungkin mukanya biasa aja, ya. Ya, sorry, guys. Jadi mungkin untuk UTS, kalian hanya mengirimkan sampel dari siaran podcast kalian itu, ya. Jadi sebenernya apa sih gue yang masuk dengan program siaran? Program siaran itu adalah... Ini, sorry, bocor. Oke, ini pengertian dari program siaran. Jadi dalam satu hari itu kan 24 jam, guys. Nggak mungkin kan seorang penyiar atau nesengker itu siaran dari pagi sampai malam. Nggak mungkin banget. Jadi dalam satu hari 24 jam itu, ada beberapa program siaran yang sudah diatur oleh programmingnya, supaya bisa memenuhi standar 24 jam itu. Misalkan pagi siarannya ada 4 jam, setelah itu lanjut 4 jam lagi dengan penyiar yang berbeda, dengan program siaran yang berbeda. Jadi nanti pada saat UTS, kalian harus bikin program siaran untuk di podcast, ya. Selama 3-5 menit tersebut. Dan untuk UTS nanti, kalian harus bikin juga program siaran, yaitu selama 3-5 menit juga. Dan semuanya harus well prepared. Untuk UTS, kalian mungkin karena mengandalkan suara aja, boleh tuh yang namanya nggak mandi, belum mandi. Bu, pagi-pagi ngeteknya kayaknya gue belum semangat deh, bu. Kalau pagi, misalnya tengah malam gitu ya, sepi, nggak ada yang dengerin. Nah, itu jam-jam gue bisa ngetek, bu. Boleh nggak, bu, gue belum mandi? Boleh, bebas. Tapi untuk UTS, sorry tuh seh, nggak boleh guys. Jadi untuk UTS, kalian seolah-olah menjadi penyiar news anchor di televisi. Nanti harus di-upload di IGTV. Oke, jadi kalian harus mandi, harus make up. Untuk perempuan, untuk cowok, harus touch up dikit lah ya. Paling nggak, harus mandi. Bajunya juga harus sesuai dengan program siaran yang kalian buat untuk UTS nanti. Ya, oke. Next. Ada apa aja sih, bu, program siaran itu? Program siaran itu ada beberapa nih guys. Ya, kalian bisa baca. Ada artistik, ada journalistik. Nanti kalian bikin sendiri. Ini juga sama dengan podcast ya. Kalian harus milih dari beberapa program ini. Dan untuk siarannya juga, untuk yang UAS, kalian harus memilih. Dan nantinya kita sepakat untuk UTS, kalian bikin podcast. Untuk UAS, kalian bikin siaran di IGTV. Sorry, di Instagram TV. Tadah, udah abis guys. Jadi, udah abis ya. Ini udah nggak ada. Makasih atas atensinya ya. Udah merhatiin dari tadi. Saya memberikan sedikit materi untuk kalian. Jadi, dipersiapkan dengan baik-baik. Sering berlatih, sering dengerin radio. Mulai sekarang ya. Saya nggak mau tahu, kalian harus dengerin radio lagi. Harus dengerin podcast. Supaya tahu nanti UTS-nya mau buat apa. Dan untuk UAS juga kalian harus persiapkan. Nanti mau bawain berita ajaran yang seperti apa. Jadi, untuk next-nya, ini kalian bisa follow IG saya di sini. Bisa hubungi saya di WhatsApp ini. Ini masih kosong, nanti bakalan ada ya. Nanti di sini ada. Terus, nanti kalian semuanya kita lakukan secara online. Mau Zoom, maupun materi seperti ini yang bisa kalian nonton di YouTube. Ya, jangan lupa like, subscribe. Oke. Oke, itu aja. Kalau misalkan bu, kayaknya cepat banget ya bu materinya. Nah, itu kalian bisa langsung aja chat saya, Jafri saya, video akal saya mungkin ya. Jadi, kalian bisa lebih punya waktu untuk memberikan saya pertanyaan. Selain di jam perkulian ini. Oke. Kayaknya gitu aja ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bye. Bye. See you guys. Bye. 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 Bye.